Intro Halo Kak Oce Halo Kak Caca Ada paping kan? Hai Kak Oce Ini kan kayaknya udah mau liburan ya Betul, betul Kita mau pulang kampung, kangen kampung Kak Oh iya sama saya juga mau pulang kampung Biar cepet naik apa ya Kak ya Mobil nanti macet Kak Iya Naik pesawat takut saya Takut ya Apa ya Naik gini aja Oh iya nih Ini nih Apa coba ini? Kereta Tapi Kak Bahaya juga loh naik kereta Eh jangan salah Kenapa? Ada yang ini Yang giniin siapa dulu dong Yang nyetir Oh harus yang nyetirnya Siapa dulu Siapa dulu ya Tapi siapa Kak? Kalau mau cari aman Yang supirnya itu Tuhan Yesus Kakak Oh gak mau yang itu Yang supirnya gini Kak Eh jangan Jangan yang itu Oh jangan ya Jadi kita harus pilih ya Pilih ya Pilih Yang gede Yang supirnya Yang supirnya Tuhan Yesus Pasti selamat Enak tuh duduknya ya Kak ya Kayak lagunya ini ya Kak Oh iya Ada lagunya nih ya Yuk 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 Kita nyanyi ya Ayo kepingkan Ayo adik-adik bangkit berdiri Ayo senangnya Naik kereta Kereta bosor Buatan Tuhan Supirnya Yesus Jalannya lurus Siapa mau ikut Pergi ke surga Yang ini gak boleh ya Kak Ayo selamat Naik kereta Kereta kecil Buatan iblis Supirnya ngantuk Gak bisa duduk Jalannya nubruk-nubruk Jalannya nubruk-nubruk Aku mau yang senang aja Kak Ada senangnya Naik kereta Kereta besar Kuatan Tuhan Supirnya Yesus Jalannya lurus Siapa mau ikut Pergi ke surga Ya yang pertama aja Kak itu Yang pertama ya Yang gede Enak tuh Kak Pasti selamat Kampung selamat Kak Iya Tapi Apa nih Kita harus doa dulu Kak Sebelum naik kereta juga harus tetap doa Tetap doa Oh kirain udah naik kereta aja Enggak kita mau berdoa dulu Tapi sebelumnya kita mau katakan Ku ditangan Oh iya Biar kita selamat Selamat ya Oke Sikap doanya disiapin Ku ditangan Ku ditanganku Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku ditanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di pikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku di hatimu 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 motherfucker Pernah ditinggalkan Kami selalu ada di dalam tanganmu Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah saat ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Sudah mau pulang nih Kak Eh belum Oh belum Masih lanjut dulu Oh lanjut dulu Iya betul Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu Apa itu? Bagus bukan Memang bagus kan Apalagi yang menjemputnya Ajaib Tuhan Yesus itu ajaib Buat saya Buat Kak Caca Buat adik-adiknya juga Buat adik-adik juga Ini juga di belakang kakak Kita mau memuji Tuhan ya Oke Kita mau katakan Yesus ajaib Adik-adik tetap berdiri ya Yesus ajaib Yesus ajaib Yesus ajaib Tuhanku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Yesus ajaib Tuhanku ajaib Rahmatnya kekal selamanya Tak berubah Tak berubah Tak berubah Tak berubah Kasihnya Tak berubah Selam hari bertambah Indahnya Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesusku ajaib bagiku Sekali lagi ya Kak ya Yesus ajaib Yesus ajaib Yesus ajaib Tuhanku ajaib Tuhanku ajaib Kasihnya ajaib bagiku Yesus ajaib Tuhanku ajaib Rahmatnya kekal selamanya Tak berubah Tak berubah Kasihnya Tak berubah Kasihnya Setiap hari bertambah Indahnya Sampai bumi berlalu Dan habislah ragaku Yesusku ajaib Bagiku Yesusku ajaib Bagiku Yesusku ajaib Bagiku Sekali lagi Oke Yesusku ajaib Bagiku Nah Bahwa Yesus itu Bener-bener Ajaib Berarti Let's go Kak Ikimelo Udah Udah nyanyi Udah doa pulang lah Kak Pulang kampung Tunggu Sabar dulu Oh belum juga nih Kak Belum Kita masih Mau memuji Tuhan Sekali lagi Udah gitu kita doa Udah gitu Kita duduk dulu Mendengarkan firman Tuhan Duduknya di kereta dong Kak Kan udah naik kereta Belum juga Belum Kita belum pergi Kak Firman nanti aja di kereta Boleh gak Oh gak boleh Wah gak bisa Oh gak bisa Jadi harus lengkap dulu Iya Kalau nanti di kereta Tidak bisa fokus Gak bisa serius Kak Jadi sekolah minggu selesaiin dulu Baru pulang kampung nih Kak Iya Baru kita pergi naik kereta Iya Kalau gitu doa lagi ya Kak Doa Iya Kita mau siapin buat firman ya Betul Kita mau katakan doaku sederhana Oke Tuhan dengar doaku 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 Tuhan dengar Doaku 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 sederhana Terima kasih Tuhan dengar Tuhan dengar doaku 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 sederhana Ku belum tahu berdoa indah Karena aku belum dewasa Kata-kata ku biasa saja Doaku sederhana Doaku sederhana Doaku sederhana Adik-adik ribet tangannya tutup matanya Ikuti Kak Caca berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Kalau kami Boleh Memuji Mendinggikan Namamu Sekarang Sekarang Kami mau Duduk diam Untuk mendengarkan Firmanmu Engkau yang urapi Kaci Dewi Kaci Dewi Dalam menyampaikan Firmanmu Agar kami Mengerti Dan menjadi Pelaku Firmanmu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Namamu Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Amin Amin Nah kita dengerin dulu ya Kak Iya Tapi kita mau panggil bareng-bareng Kak Kaci Dewi Bisa duduk lah Nggak boleh pergi ya Iya Dengarin dulu ntar baru naik kereta Kak Iya Kita panggil Kaci Dewi Ayo Halo adik-adik Ketemu lagi ya Sama Kak Cidewi Iya Nggak berasa ya Sudah sebulan loh Nah Sekarang Ketemu lagi sama Kak Cidewi Hari ini Tuhan mau pesan apa sih ya sama adik-adik Tadi Kak Cidewi Dengarnya Kata Tuhan Adik-adik semua anak Tuhan Untuk selalu berdoa kepada Tuhan Karena Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita Tapi doa yang seperti apa ya yang dijawab Tuhan Semua anak-anaknya dijawab nggak Dijawab adik-adik asalkan doa kita tidak melawan kehendak Tuhan Asalkan kita hidupnya sesuai kehendak Tuhan Nah sekarang ya adik-adik Kak Cidewi mau kasih satu contoh ya Gimana Gimana Coba katanya Tuhan jawab doa anak-anaknya Coba ini ada satu bapak ya Coba mau dengar nggak Yuk kita siap-siap ya semuanya Matanya lihatin Kak Cidewi Nih ada satu bapak yang namanya Bapak Nehemia Siapa adik-adik Nehemia Bapak ini seorang tawanan adik-adik Tawanan tuh apa sih Kak Cidewi Tawanan tuh dia sekarang nih tinggalnya bukan di kampung halaman dia Waktu perang adik-adik dia tuh ditangkap dan dibawa sama lawannya yang menang Jadi di tempatnya sekarang ini Bapak Nehemia ini bukan orang yang tinggalnya enak tidurnya di rumahnya sendiri sama saudara-saudaranya Bukan dia tuh sekarang kerjanya di Buri Susan Dia melayani raja adik-adik yang menawan dia Jadi dia hidupnya tidak bebas bukannya seperti adik-adik Wah mau kemana aja bisa mau minta apa aja bisa Ya bukan seperti itu ya Nih siapa namanya? Namanya Bapak Nehemia Dia itu dari Yehuda adik-adik Kota Yehuda itu kalah perang adik-adik Karena rakyatnya banyak yang melawan Tuhan Rakyatnya banyak yang gak takut sama Tuhan Tapi Bapak Nehemia ini salah satu orang yang good adik-adik yang baik Yang taat kepada Tuhan nih Kita tancapin disini dulu ya Bapak Nehemia Ya nih Nah adik-adik dia kerjanya itu di mana adik-adik? Di Puri Susan nih ya Kak Cidewi kasih lihat tulis Nih 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 Ini Puri Susannya ya Lihat enggak? Iya Dia kerjanya apa sih Kak Cidewi? Dia kerjanya melayani Melayani raja sebagai apa? Nih sebagai jur minum nih Dia melayani raja Jadi dia bukannya enak-enak ini dia disini adik-adik Dia harus kerja dan harus taat sama rajanya Nah pada suatu hari adik-adik Dia kedatangan seorang saudaranya Berserta beberapa orang-orang Yehuda Yang datang menemui Nehemia Nih dia coba kita lihat ya Ini saudaranya Nehemia datang nih Nehemia seneng gak ya saudaranya datang? Seneng adik-adik Tapi adik-adik waktu dia ngobrol ya Dia bercerita Dia menanyakan keadaan Keadaan kampung halamanya Menanyakan kota Kota tempat kelahiran dia Adik-adik waktu dia bertanya seperti itu Apa yang terjadi adik-adik? Betapa terkejutnya Bapak Nehemia nih dia Terkejut ya Kenapa ya adik-adik ya Terus dia juga sedih Ternyata adik-adik Saudaranya ini menceritakan bahwa Kota Yerusalem Sudah Tembok-temboknya sudah Pada hancur ya Kita lihat coba seperti apa sih nih Seperti ini nih ya Kaci Dewi gambarin nih tuh Nih Kota Yerusalemnya Kata saudaranya Kota Yerusalem tuh Tembok-temboknya semua sudah hancur Pintunya sudah dibakar oleh musuh Jadi adik-adik semua saudara-saudaranya Penduduknya yang tinggal di dalam kota Yerusalem itu Sudah tidak aman Aduh betapa adik-adik ya Nih si Nehemia nya tuh gimana ini Sedih sekali nih dia nih ya Dia sedih tuh adik-adik tuh Dia sampai Sampai menangis Nah adik-adik saat dia sedih seperti ini Apa yang dia lakukan ya Apa dia mencari bantuan lari-larian gitu Oh aduh tolongin aku dong Saudara aku banyak yang disana Tidak adik-adik di saat seperti ini Nehemia melakukan apa adik-adik? Nih ya adik-adik pasti tahu Bapak Nehemia berdoa nih Dia berdoa adik-adik Dia juga berpuas Berpuasa Dia mohon supaya kotanya ini dapat dilindungi Nah adik-adik dia kepengen apa yang dia mau lakukan Dia kepengen Dia kepengen pulang ke kampung halamannya adik-adik Dia mau membangun lagi tembok Yerusalem Ini dia mau membangun lagi gerbangnya Eh tapi adik-adik seperti yang kasih Dewi tadi Kasih tahu ya Bapak Nehemia itu bukanlah orang yang bebas Dia adalah seorang tawanan Mana boleh dia pergi semaunya Aku mau pulang Itu bukan hal Bukan hal yang gampang adik-adik Rajanya bisa nggak mau kasih loh Dia tuh pelayan pelayan raja Dia tuh seorang tawanan pokoknya Ini bukan hal yang gampang Nah adik-adik pada suatu hari saat dia tugas melayani raja Siapa sih rajanya? Kita lihat dulu ya Rajanya raja siapa nih? Coba adik-adik bisa baca nih Artah Sastani Nih rajanya Pada suatu hari waktu dia tugas Untuk menuangkan minuman buat raja Eh raja ngelihat loh Adik-adik tahu nggak sebelumnya Bapak Nehemia sudah selalu berdoa dan berpuasa Supaya dia mau minta izin sama rajanya Untuk pulang ke kampung halamannya nih Ke kota Yerusalem Nah pada saat dia tugas adik-adik Dia tidak bisa menyembunyikan wajah Kesedihannya Jadi waktu dia lihat Waktu rajanya lihat Dia nuangin minuman Eh Nehemia Kamu Sepertinya bukan sakit Tapi kamu pasti sesedih Wah saat itu Bapak Nehemia kaget ya Adik-adik dia takut loh Kalau melayani raja dengan muka yang sedih tuh Bisa di hukum Hukum mati Wah tapi adik-adik Dia adalah anak Tuhan yang Yang baik Anak Tuhan yang hebat Dia tidak takut adik-adik Dia tetap berdoa di dalam hatinya Dia mohon Tuhan kasih kekuatan Waktu rajanya ngomong seperti itu Bapak Nehemia nya Apa yang dilakukan? Ya akhirnya Bapak Nehemia nya mengatakan Ya Tuhan ku raja Gimana aku tidak sedih Karena kampung Halamanku Kota Yerusalem Temboknya sudah runtuh Pintunya sudah hancur Dimakan api Dan saudara-saudaraku yang tinggal di sana Kapan aja bisa diserang oleh? Oleh musuh Terus apa jawabannya? Raja bilang apa? Jadi maumu apa Nehemia? Nah adik-adik Mendengar itu Nehemia mengatakan Kalau Tuhan ku raja berkenan Utuslah aku untuk Kembali ke kampung Alamanku Untuk membangun kembali Kota kelahiranku Adik-adik itu suatu permintaan yang Yang tidak gampang Tapi adik-adik Bapak Nehemia tadi sudah berdoa Dia sudah berpuasa Dia percaya bahwa Tuhan mendengar Dan menjawab Doanya Coba adik-adik tebak ya Rajanya kasih atau tidak? Coba siapa yang bilang kasih? Yang bilang tidak? Iya Ternyata adik-adik Rajanya Mengizinkan Bapak Nehemia Untuk Kembali ke Kampung Halamannya Senang sekali nih Bapak Nehemia Ternyata Doa aku sudah dijawab Dan dikabulkan oleh Tuhan Tapi adik-adik Ternyata Permintaannya Bapak Nehemia Tidak sampai disitu Dia kembali Meminta Sesuatu Kepada raja Ih banyak ya Permintanya Coba kita lihat Apa sih yang diminta dia? Nih Coba ya Nih Kaci Dewi Taruh sini dulu nih Ini ada bupati nih Ini Ternyata adik-adik ya Bapak Nehemia Bilang sama raja Bilang apa? Tuhanku raja Aku minta surat Supaya Aku Kalau melewati Kota-kota Untuk mencapai Ke Yerusalem Ke kota Yehuda Nih bupati-bupati Kota-kota yang aku lewati Memberikan aku Izin lewat Adik-adik Jadi Bapak Nehemia Tidak dipersulit Ternyata Raja pun Memberikan adik-adik Wah satu permintaan Kembali Raja sudah Kasih nih Ternyata diizinin loh Wah adik-adik Terus Ada lagi adik-adik Permintaannya Enggak sampai disitu Nih Kita taruh dulu sini ya Ini siapa nih? Asaf Asaf itu siapa ya? Ini Nih Ternyata adik-adik Dia Pengawas Taman Raja Nah Apa yang diminta oleh Bapak Nehemia? Ternyata dia Minta apa? Tuhan ku Raja Tuhan ku Raja Biarlah Bapak Asaf tuh Memberikan aku Kayu-kayu Untuk aku bawa ke Kota Yehuda Untuk aku bangun Tempat-tempat tinggal yang sudah Rusak dan Juga untuk tempat Tinggalku Ih Nehemia Minta lagi adik-adik Permintaannya Dikabulkan gak? Dikabulkan Dia diberikan surat juga nih adik-adik Untuk Bapak Asaf nih Supaya dia bisa dapet Kayu Ternyata adik-adik Bukan hanya itu loh adik-adik Ternyata apa lagi? Raja mengutus Panglima perangnya adik-adik nih Panglima perangnya diutus nih Supaya untuk apa? Untuk mengawal Mengawal Bapak Nehemia Uh hebat ya Kalau Tuhan sudah menjawab doa Doanya semua Panglima perangnya diutus Kawal Bapak Nehemia Dengan pasukan kudanya adik-adik Supaya dia sampai Di tempat dengan Selamat Nah adik-adik Coba ya Adik-adik tau ya Bahwa Tuhan menjawab begitu banyak Pemerintahan Bapak Nehemia Ya kan? Dia dari tawanan Dia boleh pulang adik-adik Itu suatu hal yang sebenarnya Tidak mungkin Tapi Tuhan izinkan Karena doa Doanya Bapak Nehemia Terus dia minta juga surat-surat Untuk Bapak Bupatinya Untuk pengawas Taman Rajaan Semuanya Dikasih bahkan Ditambahkan dengan Dikawal oleh Iya Panglima perangnya Raja Nah adik-adik Kalau kita anak Tuhan Adik-adik Adik-adik Percaya Permintaan adik-adik Tidak melawan Tuhan Tuhan akan Memberikan Atau kalau adik-adik Misalnya Mau melakukan sesuatu Seperti Bapak Nehemia Mau melakukan sesuatu yang baru Dia mau pulang ke kota Yerusalem Adik-adik Juga harus selalu Berdoa Percayalah Bahwa Tuhan akan Menjawab Doa kita Atau kalau adik-adik Mau pergi Atau adik-adik mau Sekolah Oh ini aku mau masuk Sekolah ini Bisa nih Aku harus dapat nilai yang bagus Boleh gak doa? Kita harus Berdoa Kalau gitu Adik-adik ngerti ya Bahwa Doa anak Anak Tuhan yang benar Dijawab Didengar dan dijawab Tuhan Kalau gitu semuanya Adik-adik Melipat tangannya Kita berdoa Benar ya Tuhan Bahwa kami Akan selalu Berdoa Meminta Kepada Tuhan Biarlah Tuhan selalu Menyertai kami Tuhan mendengar Dan menjawab Doa-doa kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Bapak terima kasih 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 Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak te Secretary